Sebelum lanjut tonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Tujuh bidadari itu mendarat di bebatuan cadas besar yang bertebaran di pinggiran sendan di tengah hutan lebat. Satu persatu, mereka menampakkan kaki di bebatuan, yang sudah lebih dahulu mendarat tampak berseri-seri wajahnya, penuh ketakjuban melihat kesekeliling. Sekarang mereka telah menginjakkan kaki di sini, di bumi, tempat yang istimewa ini. Mereka memilih tempat terpencil di tengah hutan Belanwara. Mereka semua tampak gembira dan takjub. Tak ada satu pun celah dari wajah dan bentuk tubuh mereka. Tujuh makhluk surugawi ini sungguh sempurna. Wajah mereka yang cantik dengan rambut panjang sekunda, serta tubuh ramping yang begitu indah. Membuat siapa saja yang mampu melihat perwujudan mereka akan mengira semuanya sama. Salah satu di antara mereka terlihat berjongkok dari tempat mereka berdiri barusan. Tangan kanannya diulurkan untuk menyentuh air sendang yang terlihat sangat jernih. Begitu telapak tangannya menyentuh cairan bumi, tampak dia menikmati sensasi air yang ada di bumi. Lantas tangannya bermain-main, mencakup air, memercik-mercikannya. Mula-mula hanya percikan kecil, namun lama-lama dengan girangnya, dia menyiramkan air jernih itu ke tubuh teman-temannya. Tawari yang keluar dari mulutnya. Disusul kemudian, ceritan senang karena dirinya dibalas dengan percikan serupa oleh temannya. Tak lama kemudian, seorang dari mereka terbang rendah. Telapak kakinya menapak air, seolah berdiri di atasnya. Tubuhnya berputar perlahan. Kedua tangannya terentang ke samping. Kepalanya mendongak ke angkasa dengan mata terpejam. Rambut ikalnya tergerai. Dia tengah mereguk dan menikmati keindahan bumi, alam manusia ini. Seorang lagi melesat lambat sambil membawa air dengan kedua tangannya yang dicakupkan. Terbang mendekati salah satu temannya dan menjatuhkan cakupan air itu ke tubuh temannya. Yang mendapat siraman air menjerit, kemudian ikut terbang untuk mengambil air dengan cakupan tangannya. Dia mencoba mengejar yang barusan menyiram tubuhnya. Yang dikejar tertawa sembari terbang rendah. Berputar-putar di atas sendang. Mereka pun terbang rendah berkejaran dengan tertawa-tawa. Melihat kedua temannya berkejaran, keempat yang lain tak tinggal diam. Mereka pun segera terbang ke arah air, mencoba mencungkupkan kedua tangan untuk mengambil air jernih dan menyiramkan ke tubuh temannya. Yang kedahuluan terkena cipratan menjerit dan cepat membalasnya. Tawa bercampur jeritan senang, terdengar di sendang tengah hutan itu. Tubuh-tubuh semampai yang saling kejar tampak melayang di atas sendang. Berputar-putar, riuh rendah suara mereka, menggema memenuhi segenap penjuru. Bagi telinga manusia biasa, semua itu hanya akan terdengar seperti suara angin yang bersiut-siut pelan. Kadang juga akan terdengar mirip suara cekikian samar. Bagi mereka yang waspada batinya, jelas dia akan peka dan sadar bahwa di daerah itu, tengah tergelar kejadian yang menakjubkan. Tak lama kemudian, salah satu makhluk surgawi itu mendarat. Kemudian melepaskan busananya satu demi satu. Kini, dia telanjang bulat. Sungguh luar biasa bentuk tubuhnya. Tak ada celah sedikitpun. Kulitnya mulus dan bersih. Lalu ia terjun ke sendang. Tubuhnya langsung menyatu dengan air. Dia pun berenang dengan riang. Melihat hal itu, bergilir teman-temannya yang lain mendarat. Satu persatu mereka melepas busananya. Kemudian, dengan tubuh telanjang, mereka ikut menyusul temannya yang sudah bermain-main. Berenang ke sana kemari dalam limpahan air jernih yang menyegarkan. Kembali suara tawa terdengar di antara mereka. Begitu polos dan lugunya mereka. Sepolos tubuh mereka yang tak lagi dibalut sehelai benang pun. Keriangan dan keceriaan mereka membuat mereka lengah. Mereka tak menyadari jika dibalik semak-semak sepasang mata tengah mengamati. Sepasang mata yang takjub melihat pemandangan ajaib yang tergelar di depannya. Tak sekalipun mata itu berkedip. Semenjak tadi, si pemilik mata menikmati tubuh-tubuh indah beterbangan di atas sendang. Beterbangan dengan mudah dan entengnya. Bagaikan seekor burung yang melayang-melayang. Sulit untuk mempercayai apa yang terpampang di depan matanya. Namun demikian, otaknya akhirnya menerima juga bahwa apa yang terlihat di depannya adalah sesuatu yang nyata. Pada awalnya, di tengah berusaha mengejar seekor burung perkutut yang berpindah-pindah tempat bertengger. Sayup-sayup, dia mendengar suara cekikian diselingi jerit prian. Suara asing yang berasal dari sendan. Bergegas, dia menghampiri sumber suara. Telinganya, yang sedari tadi menangkap jerit prian dan cekikian samar. Kini semakin lama semakin menangkap bentuk suara yang jelas. Mengendap-endap, dia menuju sumber suara. Dan dari balik semak-semak liar, dia begitu takjub melihat tujuh wanita yang tengah melayang-layang dan saling kejar. Lama baru dia bisa mempercayai bahwa pemandangan yang ditangkap matanya adalah nyata. Hatinya bertanya-tanya, siapakah makhluk-makhluk cantik itu? Makhluk halus dari alam mana yang sungguh berani memasuki dimensi alam manusia sedemikian rupa? Keberanian atau kecerobohan? Walaupun dia belum mendapatkan jawaban, namun matanya terus mengamati pemandangan menakjubkan di depannya. Dan betapa berdesir darahnya manakala dia melihat seorang dari mereka yang mendarat, melepaskan busananya satu persatu, memampang tubuh telanjangnya yang aduhai. Tak sadar, sang pemilik mata menelam ludah. Pertunjukan keindahan tak berhenti sampai di situ. Keenam wanita yang lain ternyata berbuat hal yang sama. Sungguh suatu pemandangan yang luar biasa baginya. Dia tak kuasa memalingkan pandangannya. Kini, dilihatnya tuju wanita cantik itu berenang ke sana kemari, berkejaran dengan riangnya. Sang pemilik mata itu sesak napasnya. Dadanya terasa berdebar dan kini bertambah kencang. Maluri lelakinya pun mau tak mau terbangkitkan. Di tengah kecamuk perasaan yang hebat itu, mendadak terbersit pikiran liar jadunaknya. Matanya nyalang mengawasi busana para wanita yang terserak di beberapa tempat. Dan matanya tertumbuk pada busana yang letaknya lebih ke pinggir. Dadanya berdebar kencang. Debar birahi lelaki yang memicu pikiran liarnya. Dilihatnya para wanita yang masih asik saling kejar. Sesaat dia ragu. Namun dorongan birahinya membuatnya bergerak mengendap. Didekatinya tumpukan busana yang terletak paling pinggir. Debar di dadanya semakin kencang. Setelah yakin keadaannya aman, dengan berjongkok, dia berjalan ke arah busana yang terletak dua tombak di depannya. Lalu meraihnya. Ada hawa aneh. Hawa sejuk yang menempel di telapak tangannya. Sesaat dia merasa terkejut saat busana itu telah berada dalam benggamannya. Namun, waktu tak mengizinkan dirinya untuk berlama-lama. Cepat dia meraih busana itu. Kemudian, perlahan kembali ke tempatnya bersembunyi. Banyak semak dan tumbuhan perdu di sana. Sehingga sangat membantunya untuk bersembunyi. Di tempat persembunyiannya, dengan dada yang masih berdebar tak karuan, diamatinya busana aneh yang ada di dalam genggamannya. Terlihat sangat lain. Terasa hawa sejuk memancar dari sana. Yang belum pernah dirasakannya, pada bahan kain yang lain. Tenunannya sangat halus. Corak warnanya lembut, tapi indah. Sedikit mirip busana para putri kerajaan. Namun, bahan dan buatannya jauh lebih bagus. Yang pasti, ini bukan buatan tangan manusia. Pemuda itu beringsut, perlahan meninggalkan tempat semula. Setelah berjarak sekitar 20 tombak dari sendang, setelah sedemikian banyak pohon besar melindungi tubuhnya, dia berbalik arah. Lalu setengah berlari, menyusuri jalan setapak yang membelah hutan lebat itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.